Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan manusia. Bencana seringkali disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia. Akibat dari bencana dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, bahkan korban jiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang sering terjadi bencana. Hal ini disebabkan oleh faktor alam seperti letak geografis, iklim, dan banyaknya gunung aktif. Bencana juga sering terjadi karena faktor manusia, seperti kepadatan penduduk, infrastruktur yang kurang memadai, sampai sumber daya manusia yang minim. Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah tanah longsor, kebakaran, gempa bumi, angin ribut, kekeringan, banjir, hingga gunung meletus. Berbagai sejarah kebencanaan yang pernah terjadi di Kabupaten Semarang, menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang adalah wilayah yang rawan dengan bencana. Dari beberapa tahun terakhir, sudah lebih dari ratusan bencana yang terjadi di Kabupaten Semarang. Mulai dari banjir, tanah longsor, kebakaran, angin ribut, hingga kekeringan. Wilayah yang sering terjadi bencana tanah longsor adalah wilayah Ungaran Barat, Sumawono, Banyu Biru, Getasan, Jambu, dan Beringin. Sedangkan untuk wilayah yang rawan puting beliu, terdapat pada wilayah kecamatan pabilan, Getasan, Ringin, dan Suru. Dan untuk wilayah yang rawan dengan bencana banjir, terdapat pada wilayah Ungaran Timur, Berges, Ringapus, serta Ambarawa. Untuk mengatasi bencana yang terjadi, kita perlu untuk memahami tanda-tanda dan cara menanggulangi bencana. Tanah Longsor Tanda-tanda akan adanya tanah longsor diawali dengan air sungai yang berwarna coklat, dan airnya mengalir dengan deras. Terdapat banyak petahan ranting karena pohon tumbang. Tanah sekitar lereng mengalami keretakan, dan terdengar suara gemuruh material yang berjatuhan. Berhati-hatilah juga terjadi keretakan yang panjang pada dinding rumah. Perhatikan juga pohon sekitar apabila posisinya miring akibat hampir robo. Jika tanda-tanda tanah longsor sudah terjadi, alangkah baiknya apabila kita melakukan pencegahan. Di antaranya dengan tidak mendirikan bangunan di atas maupun di bawah lereng yang rawan longsor. Tidak menebang pohon dengan sembarangan, serta melakukan penanaman terhadap lereng dengan tanaman yang akarnya kuat. Apabila kita sudah melakukan pencegahan, namun tanah longsor masih terjadi, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengevakuasi korban yang tertibu longsor, dan ajak penduduk ke tempat yang aman, menutup lokasi bencana, dan carilah sumber air bersih yang dapat dimanfaatkan. Banjir Banjir umumnya terjadi karena ulah manusia. Penyebab banjir di antaranya perilaku membuang sampah sembarangan, pendakalan sungai, hingga penabangan liar. Tanda-tanda juga terjadi banjir biasanya diawali dengan depit air yang meningkat, warna sungai yang keruh, sampai terdengar suara gemuruk dari kejauhan. Untuk mengantisipasi terjadinya banjir, kita bisa melakukan pencegahan dengan tidak membuang sampah di sungai, membersihkan sungai atau selokan, membuat tanggul di sekitar rumah, dan menanam pohon untuk membuat daerah resapan air. Apabila banjir sudah terjadi, alangkah baiknya apabila kita segera memutus aliran listrik, mengamankan barang-barang terutama elektronik, cari dan siapkan air bersih untuk menghindari penyakit diari. Dan apabila banjir sudah reda, segera bersihkan lingkungan dari lumpur dan sampah, supaya tidak menyebabkan penyakit. Kebakaran Kebakaran Untuk cairan, kita bisa melakukan hal sederhana, seperti memerkisah kondisi peralatan dapur, tidak meletakkan barang yang sudah terbakar dekat dengan sumber api, dan pastikan instalasi rumah menggunakan alat yang berstandar S&E. Apabila sudah terjadi kebakaran, maka segera padamkan dengan media yang cocok. Barang yang mudah terbakar bisa dipadamkan dengan air, pasir, dan apar. Untuk cairan yang mudah terbakar, bisa dipadamkan dengan pasir, dan apar. Dan untuk kebakaran yang disebabkan oleh konsleting listrik, dapat dipadamkan dengan apar, dan jangan dipadamkan dengan air, karena air bisa menghantarkan listrik. Kekeringan Terjadi karena sumber air yang jauh di bawah tanah Penyebab kekeringan terjadi karena rusaknya lingkungan di daerah tangkapan air. Pesatnya pembangunan serta rendahnya tingkat kesadaran dalam penggunaan air. Dan minimnya usaha dalam upaya melestatikan sumber daya alam, terutama air. Untuk mengantisipasi kekeringan, kita bisa melakukan hal sederhana seperti menggunakan air secara efektif dan efisien. Memperbanyak resapan air dengan menanam pohon, membangun sumur pompa, dan membuat wadu sebagai penambung air dalam skala besar. Angin ribut Biasanya ditandai dengan perubahan suhu yang meningkat drastis, disertai dengan angin yang berhubus dengan kencang, dan petir yang menyambar. Angin ribut juga biasa ditandai dengan banyaknya burung-burung yang berpindah tempat secara tiba-tiba. Untuk menjaga terjadinya angin ribut dan dampak yang dihasilkan, maka kita perlu untuk membangun rumah dengan fondasi yang kuat dan jangan lupa untuk menanam pohon. Apabila angin ribut sudah terjadi, maka tutuplah semua pintu dan jendela, matikan arilan listrik, dan segera berlindung ke tempat yang aman. Selalu amati lingkungan kita dari ancaman bencana, dan apabila sudah terjadi bencana, segera laporkan kepada pihak terkait, seperti KADES, JAMAT, dan DINAS BPBD setempat, supaya kejadian bencana dapat segera ditangani. Mari tingkatkan kesiap siagaan dalam menghadapi bencana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.